Puluhan anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit Agus Siam, Ketapang karena diduga mengalami keracunan makanan. Ya, korban keracunan tak hanya anak-anak. Mereka yang mengalami mual dan muntah juga dialami para orang tua. Gejala keracunan seperti mual dan muntah ini muncul usai menyantap hidangan acara ulang tahun di desa Kalinilam, kecematan Deltapawan, Kabupaten Ketapang. Mereka berbondong-bondong mendatangi IGD RSUD Dr. Agus Siam, Ketapang secara beruntun setelah sore harinya menyantap pesta ulang tahun. Direktur RSUD Dr. Agus Siam, Ketapang, Dr. Feria Kowira mengatakan setelah mendapat penanganan media sejumlah pasien dapat diterbolehkan pulang. Para pasien, saya sebut para pasien, masuk ke IGD unit kawar darurat kita, itu sekitar jam 9 malam, kurang lebih ya antara jam 8 dan jam 9 malam. Itu beruntun. Jadi satu datang, satu lagi, jadi satu kelompok. Itu dengan kondisi saat itu mual. Malam itu yang kita hadir melihat keadaan para korbannya, sebenarnya masih di rumah sakit ini kita dapat data sementara ini dari tadi malam 28 orang yang sudah dirawat. Namun tadi tim saya baru pagi ini menindaklanjutin lagi follow up bagaimana kasusnya jumlahnya dari rumah sakit Agus Jam, totalnya kemudian dari rumah sakit Fatima, saya belum dapat laporannya karena saya masih ada rapat tentang kegiatan-kegiatan lain. Dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Hairul Bahri Tambunan mengatakan, tak hanya di rumah sakit Agus Jam, pasien yang diduga keracunan makanan itu juga dirawat di rumah sakit swasta. Untuk memastikan penyebab kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang akan melakukan uji sampel di lapkesda milik Pemda setempat, dan juga akan mengirim sampel makanan untuk dilakukan tes laboratorium di kota Pontianak.